Penggunaan Helix dan Sweep Feature Selamat datang kembali di channel OneFutureSolution Terima kasih sudah mampir di video ini Di video ini kita akan membahas mengenai penggunaan Helix dan Sweep Feature Jadi kita akan membuat model lock ring semacam ini Menggunakan bantuan Helix dan Sweep Kita mulai saja Kita bisa masuk ke solid lock Kemudian kita bisa buat part baru Klik new Kita pastikan dulu unit system yang kita gunakan mmg second Kemudian kita bisa bikin lingkaran luar dari Helix terlebih dahulu Lingkaran luar di top lane Kita klik kanan top lane Kita masuk ke sketch Kemudian kita bikin circle Dari tengah sini dari origin keluar Kita escape Kita tambahkan smart dimension Diameternya Kita pilih 6.5 Kemudian kita bisa escape Lalu kita bisa keluar dari sketch Exit edit sketch Kita tampilkan pandangan isometrik Kita bisa tekan control 7 Lalu untuk membuat Helix Kita membutuhkan lingkaran dasar seperti ini Setelah kita membuat lingkaran dasar Kita bisa aktifkan feature Helix Kita bisa masuk ke features Lalu kita bisa masuk ke curve Kita klik Lalu kita pilih Helix & Spiral Nah setelah kita pilih Helix & Spiral Disini muncul di property manager nya Ada property dari Helix yang ingin kita buat Disini ada berbagai pilihan Defined by ada Pitch & Revolution Height & Revolution Height & Pitch & Spiral Jadi kita bisa lihat satu-satu Spiral Semacam ini Height & Pitch Jadi ketinggian dan jarak per pitch Height & Revolution Ketinggian dan jumlah putaran Pitch & Revolution Jadi jarak pitch dan juga putaran Kita pilih yang Height & Revolution Untuk membuat spring atau helix kali ini Setelah kita pilih Disini ada constant pitch Jadi biarkan saja Karena kita menggunakan pitch yang constant Untuk ketinggian helix nya Kita bisa masukkan 0,7 mili Kemudian untuk putarannya nggak sampai 1 Jadi jumlah putarannya cuma 0,95 Jadi nggak satu putaran full Kita bisa enter untuk menampilkan preview nya Tadi 0,95 Start engine nya Kita mulai dari 0 saja Supaya kita bisa mudah mencari titik awal dari helix nya 0 Enter Nah disini kalau kita lihat start engine nya disini Atau titik awal dari pembuatan helix disini Kita gunakan clockwise Jadi secara jarum jam Lalu kalau preview nya sudah sesuai Kita bisa klik ok Setelah kita mendapatkan helix seperti ini Kita akan menggunakan helix ini sebagai lintasan dari profile kita Kemudian kita menggambar sketch profile nya Kalau kita lihat titik awal nya disini ya Kita pastikan menggambar di plane yang bersentuhan dengan titik awal Kalau kita lihat disini kalau kita kecilkan plane yang bersentuhan dengan titik awal atau tegak lurus adalah Nah right plane Jadi dia berada di tegak lurus dengan titik awal dan juga bersentuhan Kita bisa menggambar dari right plane Klik kanan right plane Lalu kita masuk sketch terlebih dahulu Sketch Kemudian kita bisa normal to Ctrl 8 Nah disini titik awalnya Kita bisa menggambar corner rectangle Kita bisa klik pull down menu dari rectangle Lalu kita pilih corner rectangle Nah kita menggambar di area bebas dulu Terserah gak masalah Seperti ini Kita bisa escape Untuk mengakhiri command corner rectangle Lalu kita tambahkan dimensi Di sini kita kasih satu Untuk ini juga kita kasih satu Nah baru kita bisa escape untuk mengakhiri sama dimension Kemudian kita posisikan Jadi setelah kita dapat bentuknya kotak Dimensinya juga sudah Kita posisikan Kita tempelkan titik ini ke titik ini Kita puter ya Nah jadi disini kita sudah memiliki dua sketch Yang pertama sketch atau feature helix ini Kemudian yang kedua sketch profile ini Jadi kita tinggal memposisikan titik ini ke titik ini Kita bisa klik titik ini Tekan dan tahan control untuk memilih beberapa item Kemudian kita pilih titik ini Disini karena dia menggunakan helix Maka dia tidak mengunculkan pilihan relation coincidence Maka kita harus memilih pilihan yang lain Kita bisa escape dulu untuk membebaskan ini Kita pilih lagi titik ini Titik yang ini Terhadap garis helix nya sekarang Kita bisa tekan dan tahan control Kita pilih garis helix nya Lalu lepaskan control Nah setelah kita memilih titik dan garis helix Disini ada pilihan coincident dan juga pierce Kalau kita lihat disini ada pierce Ada relation baru ya Relation ini menempelkan titik ke garis Atau edge yang berbeda sketch Nah jadikan ini sketch profile dan sketch yang ini berbeda Bukan jadi satu sketch Nah disini kita bisa menggunakan relation pierce Untuk menempelkan titik dari sketch yang berbeda Terhadap garis dari sketch yang berbeda pula Jadi semacam ini Kita bisa quit pierce Nah dia sudah menempel Tapi syaratnya dia harus berpotongan Karena lalu kita menggambar sketch profile nya ini di right plane Dan dia berpotongan dengan garis awal atau titik awal dari helix Maka dia bisa menempel Kalau misalkan kita menggambarnya dari plane yang mengambang disini Dia tidak bisa pierce Karena dia tidak percentuan atau perpotongan terhadap garis helix Semacam itu Kita bisa escape untuk membebaskan pilihan ini dulu Nah setelah kita posisikan profile kita ini Dia sekarang menjadi fully defined sketch Jadi kita bisa keluar dari sketch Kita bisa escape untuk membebaskan pilihan ini Escape Nah disini kita sudah mendapatkan 2 entities atau 2 item Yang pertama sketch profile dan yang kedua helix bagian lintasannya Kemudian kita bisa aktifkan Sub post or base Pilihan pertama profil Kita pilih profil yang ini Pilihan kedua path atau lintasan Lintasannya tentu helix Ketika preview nya sudah sesuai Kita bisa ok Kita bisa ctrl 7 untuk bisa matripe view Oke sekarang kita sudah mendapatkan model lock ring kita Kita bisa save Kita kasih nama lock ring Lock ring kita save Oke Saya rasa cukup untuk materi pada video kali ini Apabila teman teman ingin menambahkan atau ingin sharing ilmu Bisa tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih sudah nonton video ini Apabila teman teman Rasa video ini bermanfaat bagi teman teman atau yang lain Terima kasih sudah di share Dan terima kasih sudah di subscribe Untuk channel what future solution Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih